berjumpa kembali di channel masterfarm lamongan di video kali ini kita akan membahas cara atau perbedaan mandi harian dengan mandi pertandingan bosku namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalakan notifikasi loncengnya bosku sebelum anda mendengarkan video ini atau melihatnya bosku ini adalah versi saya bosku jadi kalau misalnya anda berbeda pendapatkan cara memperlakukan ayam itu kan sendiri-sendiri bosku jadi jika anda cocok silahkan anda ikuti tapi kalau tidak cocok mau di skip bosku bagaimana cara mandi ini nah mandi pada ayam kesayangan untuk harian untuk harian ini mandinya itu tipis-tipis bosku fungsi mandi sendiri pada harian bosku itu sebenarnya itu membersihkan tubuh ayam jadi tipis rata disisir seluruh bagian tubuh jangan sampai terkena bulunya jadi kulit itu yang kita jaga kulit itu agar tidak digigit kutu bosku jadi tipis-tipis aja nah ketika ayam itu mandi tipis-tipis lalu kita cemur kan dia itu cepat kering bosku ayam juga seger kan terkena sehari matahari nah kalau basah sampai kuyupan bosku itu tidak rata nanti keringnya itu di atas kering di bawah belum kering kalau mandiin biasa ini biasa jaun sereng bisa dikasih kunyit campuran bisa atau sabun bisa kan fungsi utamanya itu untuk membersihkan tubuh ayam dari kutu dan lain sebagainya bosku jadi berbeda nah kalau waktu konser itu mandiinnya itu harus poin yang pertama bosku itu dari suhu badan ayam tersebut untuk suhu badan yang istilahnya itu rawan panas di bagian tubuh itu di ketiak bosku ketiak tembolok ke bawah dan di bagian belakang bosku di bawah ekor itu itu yang paling rawan panas jadi untuk mandiin ayam waktu konser itu berbeda dengan harian bosku kalau konser yang pertama kali anda sentuh adalah di bagian tersebut ketiak dada dan bawahnya ini usahakan dingin dulu jadi anda kocor dulu sampai dingin benar-benar dingin sampai menggigil bosku kalau mandiin harian gak perlu sampai menggigil kalau waktu konser itu harus menggigil sampai benar-benar dingin jadi ketika anda kocor itu anda pegang dulu ketiaknya dadanya sama bawah ekor itu itu suhunya seperti apa jadi ketika suhunya panas nafasnya pasti jelek bosku mengapa demikian karena itu tadi bosku karena suhunya itu sudah panas nah ketika ayam sudah panas suhunya dia tidak akan bisa lama bosku jadi poin terpentingnya itu kocor terus di bagian ketiaknya dan cek sampai dia itu benar-benar sudah dingin sampai menggigil kalau bisa nah ketika semuanya sudah dingin ini sudah dingin dingin ininya kalau dipegang itu kan dingin nah lalu di belakang bawah ini juga dingin baru kita sisir baru kita sisir semuanya rata semuanya sisir gini semua dari punggungnya juga kita sisir belah tengah jadi yang pertama itu harus menurunkan subah dan jul untuk airan kedua dan selanjutnya itu tetap sama bosku tetap sama area tersebut yang kita serang karena ketiak dada dan di bawah ekor itu tiga itu tadi bosku yang sering sekali panas pokoknya cek semuanya bosku kondisinya baik leher atau apa yang panas itu kita guyur jadi fungsinya untuk airan itu adalah menurunkan suhu badan jadi dicek semuanya bosku ini hanya video untuk pemula bosku jadi kalau sudah profesional mohon di skip dulu bosku karena ini ini hanya edukasi edukasi kecil-kecilan mungkin itu bosku yang bisa kami berikan mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati